Kena kata mantan itu jadi cerdas, akhir-akhir Riko itu luar biasa. Mantan pecandu narkoba, akhirnya jadi cerdas. Mantan dari Hakim Majelis Lucu Indonesia jadi cerdas sekarang, luar biasa. Asalnya bisa berpikir kritis, menghabisin fans-fansnya MLI yang militan dan sekarang menghabisin fans beratnya Deddy Carbuser atau Smart People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Ilham Sang Juara yang ngomong juara, yang mendengarkan tentunya lebih-lebih juara. Jadi video ini sudah mencapuk nama Viko Fariza, MLI dan Deddy Carbuser. Ini sebenarnya bagi teman-teman yang baru datang, itu bukan full humor. Jadi ketika Anda datang ke sini berharap ada lun lucuannya luar biasa. Anda salah, mending pulang aja matikan video ini. Jadi ada video motivasinya, full motivasi. Ada lucuan, mungkin ya dari 100% mungkin 0,5%. Oke, jangan berharap ini banyak kelucuan. Video ini tidak disponsori oleh Tepucu Harum. Buat mantas-mantasan aja. Ini salah satu trik, atau usaha, atau upaya. Kalau bahasa yang akan saya bahas pada video ini adalah trik manjat. Bagaimana suatu saat nanti, siapa tahu video ini bakal di-endorse sama teh pucu harum. Teh pucu harum ini enak, seger banget. Yang awalnya haus, minum teh ini langsung seger. Yang awalnya galau, minum teh ini makin semangat. Coba ya, tadi saya rasa lemas-lemas, mana tadi saya minum ini. Ayo, langsung seger ya kan. Ini teh pucu harum. Luar biasa ini. Rasa tehnya itu tidak mungkin seri di tenggorokan, dan enak banget rasanya. Oke, teman sesuai dengan judul yang saya tulis di konten ini. Tentang motivasi, jantan kutip kasus. Viko Fahriza versus MLI versus Om Deddy Corbuzier. Jadi sebelumnya mohon maaf, siapa saya. Saya yang masih receh ini, saya yang anak kampung, yang masih belajar tentang Youtube. Membahas tentang artis yang sudah luar biasa, yang akan saya bahas pada video kali ini. Karena di channel Youtube saya ini, lebih dominan ke konten motivasi, yang ada sedikit hiburannya. Tidak terlalu bisa banyak seperti halnya para komedi-komedi yang ada di dunia industri hiburan. Jadi, saya kemarin sempat melihat video dari komika atau stand-up komedi, Viko Fahriza luar biasa. Yang membahas tentang yang akan saya sampaikan, saya berikan di video ini. Coba cek sekitar 10 menit, itu luar biasa membuka paradigma baru tentang pola pikir seseorang. Terutama teknik manjat. Teknik manjat itu, kalau yang belum tahu, upaya. Jadi manjat ini ibarat pohon ya. Jadi yang awalnya di bawah, di bawah, di sini. Berarti di bawah, di manjat, bagaimana caranya bisa naik ke atas. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Nah, sampai puncak di sini itu yang bisa jadi dinamakan puncak kesuksesan. Atau puncak karir yang awalnya tidak terkenal menjadi terkenal. Yang awalnya viewers youtube-nya sedikit menjadi banyak. Yang subscriber-nya sedikit menjadi banyak. Yang awalnya jarang di-endorse menjadi, sering di-endorse. Jadi banyak perubahan ketika sudah manjat, dengan penang upaya. Akhirnya bisa sampai ke puncak kesuksesan. Coba di cek di video Viko Fahriza. Linknya di deskripsi. Cek di bawah. Tadi itu membuka cakra wala banget luar biasa. Bandangan-bandangannya tentang MLI dan tentang Um Deddy Corpuzzer. Jadi ini konten motivasi juga. Bagi teman-teman, Anda, saya, juga, kita semua. Salah satunya memang untuk menggapai sebuah kesuksesan adalah dengan cara memanjat. Memanjat atau nebeng ketenaran orang. Menebeng kesuksesan orang. Akhirnya mampu terangkat juga nama kita. Saya siapa sih? Kok berani-beraninya menyantungkan nama artist yang udah hebat gitu? Ya, saya anak kampung. Siapa saya? Ya kan? Mencoba memberikan sedikit pandangan kepada sedikit subscriber saya. Yang per hari ini ada sekitar berapa ya? 682.000 aja. Bukan 682.000. Semoga next bisa. 682.000. Saya tertariknya di Viko Fariza ini. Kenapa? Saya tertarik di statement-nya yang mengkritik banget tentang pola pikir para pendapat yang disampaikan sama Um Deddy Corpuzzer. Luar biasa. Smart people. Tentang smart people. Itu benar smart people atau dibuat smart biar people-nya itu benar-benar terlihat terkesan smart. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jika Um Deddy melihat video ini, gak tau beneran masa sempat sih seorang harus melihat video receh seperti ini. Maksudnya, menarik yang disampaikan sama Viko Fariza itu luar biasa. Ada benarnya dan saya sepakat. Saya sepakat. Bahkan hampir semua orang yang saya lihat kesuksesan-kesuksesannya itu berawal dari manjat juga. Saya beri delin satu persatu tentang MLI. Macaris lucu Indonesia. Macaris lucu Indonesia itu tergolong baru kayaknya sekitar berapa tahun, gak tau sekitar 2, 3, atau 4 tahunan. Kayaknya bentar banget di dunia industri hiburan. Dan tiba-tiba melonjaknya itu benar-benar cepat banget. Buar biasa. Naiknya itu... Cepat banget naiknya. Tenarnya cepat banget. Dan umat lucu, sebutan dari penggemar atau fansnya Macaris lucu Indonesia itu cepat banget menjadi fans yang militan. Melonjaknya MLI atau Macaris lucu Indonesia itu juga berawal dari manjat. Awalnya dulu manjat siapa ya. Jadi... Ada pelawak-pelawak atau humor-humor yang kurang bagus. Langsung bijak, selangsung dihakimin. Tidak lucu, sampah, dan sebagainya. Kayak Yohanes Danta, dan sebagainya banyak banget. Sampai yang terbaru itu manjat. King of YouTube Indonesia atau Hadi Lintar. Jadi sempat rame banget. Soal manjat-memanjat. Saya juga sangat mengikuti karena saya fans beratnya MLI. Jadi teknik manjatnya itu luar biasa. Jadi yang di jazz itu bukan orangnya sebenarnya, tapi komedinya, karyanya yang dikritik habis. Dan itu benar. Hasil panjatannya itu sukses banget. Sempat drop MLI karena kasus terlihat muslim yang habis bersama siapa namanya? Coki Pardedeh yang masak babi bersama kurma. Itu niatnya itu manjat sebenarnya. Manjat tentang humor agama. Tapi dengan panjatan yang salah, akhirnya sempat drop. Sempat jadi buron. Dan itu berimaj di MLI. Jadi hasil panjatan itu seakan-akan terpeleset, drop, remuk. Banyak hakim-hakim MLI yang pada keluar. Banyak hakim-hakim ciri selucu Indonesia yang pada keluar. Kayak Afif Shafi, Arif Alviansha, Viko Fariza juga. Dan Viko ini luar biasa. Kena satu kata yang namanya mantan itu akhirnya gak tahu otaknya itu jadi cerdas banget. Saya gak kenal akrab sama dia, cuma pernah ketemu. Waktu saya di Jakarta sebentar dulu di acara Maha Lucu. Kena kata mantan itu jadi cerdas. Akhirnya Viko itu luar biasa. Mantan pecandu narkoba akhirnya jadi cerdas. Mantan dari hakim Majelis Lujuh Indonesia jadi cerdas sekarang. Luar biasa. Akhirnya bisa berpikir kritis. Menghabisin fans-fansnya MLI yang militan. Dan sekarang menghabisin fans beratnya Deddy Carbuser atau Smart People. Yang membahas tentang yang paling berkesan. Saya akhirnya menjadi fans beratnya Viko. Oleh pikirnya yang luar biasa. Yang mengatakan Om Deddy itu gak suka sama orang Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu lah. Gak suka dengan orang Indonesia karena kurang menghargai tentang dunia sulap. Udah tahu sulap itu bohongan. Tapi seni hiburan. Film juga bohongan. Tapi seni hiburan kenapa sulap gak disukain. Tapi justru itu sebenarnya smart people sebenarnya sudah cerdas. Mana yang bohongan yang menghibur, mana yang bohongan yang gak. Tapi kenapa kok itu disebut smart people. Kan seharusnya benar. Kenapa Om Deddy mau marahin netizen yang di Indonesia. Karena gak menghargai kayak karya surap dan sebagainya. Hampir semua itu manjat sebenarnya. Kayak Om Deddy. Om Deddy juga manjat. Pertama dulu manjat. Dengan brand sulapnya manjat. Terus sekarang manjat. Dengan kesombongannya. Brand kesombongan. Brand kekarnya. Terus manjat di hitam putih. Terus manjat menjadi dunia di dunia YouTube. Atau menjadi YouTuber. Semua itu sebenarnya manjat. Coba bayangkan. Semisal Om Deddy dulu bukan pas sulap. Sekarang bukan seorang yang kekar. Bukan seorang yang jago silat. Ya kan. Terus. Bukan YouTuber. Semisal gak kayak gitu manjatnya. Kita punya karya kayak gitu. Kira-kira Om Deddy siapa. Pasti banyak yang gak kenal. Mungkin. Ya kayak bapak-bapak kompleks yang ada di sekitar rumah kita. Jadi motivasi yang bisa kita ambil adalah. Yuk. Gak masalah sebenarnya. Kita manjat. Seseorang yang. Sukses. Lebih sukses dari kita. Jauh banget. Dan efeknya itu mampu. Memberikan kesuksesan pada kita juga. Mungkin ketika saya ngisi seminar. Mungkin teman-teman yang mendengarkan disini. Saya juga melakukan teknik gitu manjat. Ada beberapa tokoh. Yang sudah akrab dengan saya. Atau hanya sekitar foto. Saya tampilkan dalam di poin powerpoint. Ada Pak Danan Iskan. Ada Pak Ciputra. Ada Profesor Dokter Ali Aziz. Beberapa artis. Dan ini cakur dan sebagainya. Nanti saya sharekan di video ini. Dan itu sangat membantu kita. Artis atis melakukan itu. Saya juga melakukan itu. Bedanya adalah artis melakukan itu. Sudah sukses. Sudah tenat. Sudah luar biasa. Dengan saya masih receh. Remeh-remeh sampai sekarang. Sampai kayak gini. Semoga bisa meniru jejak mereka yang sukses. Jadi teman-teman kira-kira. Setelah melihat video ini. Bakal manjat seperti apa. Manjat siapa. Oke. Ditunggu. Terus. Dari video ini juga. Saya menggolongkan. Tiga-tiga kubu. Yang pertama. Kubu. Viko Fariza. Yang kedua. Kubu MLI. Yang ketiga. Kubu Deddy Corbusier. Dulu. Sebelum mengenal. Atau mau memahamin kontennya. Viko Fariza. Ketika diurut-urut. Fans berat. Saya adalah. Judur MLI. Ini kualitas militansinya. Luar biasa. Saya ngefans banget. Sama MLI. Jog-jognya. Komedi komedinya luar biasa. Yang pertama MLI. Terus yang kedua. Deddy Corbusier. Masih kalah. Meskipun subscribernya. Lebih banyak Deddy Corbusier. Lebih. Fans sama MLI. Terutama terlihat muslim. Sudah baik banget sama saya. Dan komedi komedinya. Yang total banget dulu. Terus. Viko Fariza. Urtulanya yang ketiga. Jadi. MLI. Viko. Sama Deddy Corbusier. Tapi ketika. Melihat kontennya. Viko Fariza. Itu berubah drastis. Ternyata. Di atas langit. Ada. Lapisan langit lagi. Jadi. Sekarang itu. Yang pertama. Viko Fariza. Yang kedua MLI. Viko. MLI. Baru. Om Deddy Corbusier. Mohon maaf ya. Om Deddy Corbusier. Saya masukkan ke. Urutannya ketiga. Jangan salahkan saya. Jangan juduk saya om. Saya masih. Raja banget om. Youtuber kampung om. Mohon maaf om. Salahkan ini om. Yang pertama. Viko Fariza. Yang sudah membuka. Pola pikir. Saya tadi. Ini juga untuk. Manjat-manjat juga om. Saya om. Biar viewersnya banyak. Subscribernya juga banyak om. Ya. Ngasihkan bahwa ketiga orang ini. Punya karya yang hebat. Luar biasa. Dan saya gak. Berani. Ngomong juga yang keras-keras. Biar gak ketahuan om Deddy Corbusier. Siapa tau om Deddy Corbusier disini ya kan. Jadi yang ngomongnya itu pelan-pelan aja. Saya ngomongnya gak keras-keras. Tahunya kalau keras nanti. Kayak video-video sebelumnya. Keras. Tiba-tiba ada om Deddy Corbusier di belakang saya. Atau di sana kan. Siapa tau. Siapa tau om Deddy Corbusier disini ya kan. Plus yang kedua. Ini di rumah mertua. Jadi jangan rambat-rambat. Di rumah mertua. Halo. Bagus. Oke. Oke lagi. Video ini tidak di-sponsori oleh. Nih. Teh Pucuk Harum. Tidak di-sponsori. Oke. Tapi kalau next time di-sponsori. Munggo. Jadi pada video ini sebenarnya. Nasih nyambung pada materi seminar. Materi sharing. Yang sering saya sharekan kepada teman-teman. Atau pernah saya masukkan dalam konten ini. Tentang 6 trik. Tentang dreams. Kalau D nya itu. Saya beri dailynya satu persatu. D nya datangilah Tuhanmu. R nya rangkulah orang tuamu. I nya eksiskanlah gurumu. A nya anggaplah sahabatmu. Terus M nya militankanlah dirimu. Terus S nya adalah sinergikanlah lingkunganmu. Sebenarnya trik itu sebenarnya adalah trik manjat. Kalau kita pahamin. Kalau kita pahamin itu sebenarnya trik manjat. Kita gak mungkin berdiri sendiri. Gak mungkin. Mustahil. Sangat sangat mustahil. Seakan-akan ada yang ikut. Wah ini kerja keras saya pribadi. Gak mungkin. Jadi ini sebenarnya trik manjat. D nya adalah datangilah Tuhanmu. Manjat dengan kekuatan Tuhan. Manjat dengan kekuatan Allah SWT. Oke. Terus R nya adalah rangkulah orang tuamu. Ini manjat keberkaan orang tua. Dua arus tu orang tua. Terus E eksiskanlah gurumu. Jadi benar-benar memanjat barokahnya guru. Memanjat barokahnya guru. Terus. Habis eksiskanlah gurumu. Anggaplah sahabatmu. Jadi benar-benar memanjat sahabat. Memanjat kebaikan sahabat. Terus apalagi. M. Militakanlah dirimu. Nah ini yang penting juga. Jadi harus militan totalitas dalam membuat kerja keras. Maksudnya adalah memanjat potensi yang ada pada diri kita sendiri. Terus. Sinergi karena lingkungan. Jadi memanjat komunitas-komunitas yang diikuti. Memanjat lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar. Ya. Intinya adalah memanjat hidup ini. Semoga. Bermanfaat. Semoga. Saya mendoakan kepada teman-teman disini. Suatu saat nanti menjadi orang yang hebat. Menjadi orang sukses. Menjadi orang yang luar biasa. Tidak hanya manjat orang yang sukses. Tapi suatu saat nanti. Anda kita semua. Bakal dipanjat sama orang-orang yang karenanya belum terbantu. Sehingga. Anda merasa. Menjadi orang yang beruntung. Karena Anda menjadi orang yang hebat. Orang yang sukses. Dan orang-orang di sekitar Anda itu. Memanjat Anda. Biar ikut-ikutan sukses. Jadi kalau sukses sendiri itu biasa. Kalau sukses bareng-bareng luar biasa. Ya siapa tahu. Dengan saya memanjat. Viko Fariza. MLI. Dan om Deddy Corbuzier. Siapa tahu ikut rakyat juga. Oke. Sebutannya Viko Fariza itu apa ya fansnya ya. Kalau MLI kan umat bucu. Deddy Corbuzier. Itu smart people. Kalau saya kan teman-teman sang juara. Kalau Fariza itu apa ya. Sahabat. Sahabat Viko. Saya belum mencari tahu. Saya belum mencari tahu. Sahabat ikl-ikl-an. Karena dulu pernah saya syuting di Trash TV. Ya mungkin sahabat ikl-ikl-an cocoknya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.